Hai jumpa lagi di channel dokter lampu TV pada video kali ini kita akan bikin alat servis lampu seperti di gambar seperti ini di auto-fold anti-konslet dan tidak nyetrum ya ini bisa kita gunakan untuk cek led secara seri maupun tes led secara bijian dan ini tidak nyetrum alias aman sekali kita pegang karena tidak langsung ke tegangan AC Oke bagaimana cara pembuatannya langsung kita rakit bahan-bahannya nah bahan-bahan utama cuma ada tiga ini ya yang pertama ini voltmeter voltmeter kita pakai yang 500 volt ya 500 volt DC harus pakai yang DC nah dan tiga kabel kemudian yang kedua ini adalah modul HVDC nah ini mengubah tegangan DC tegangan rendah ke DC tegangan tinggi kemudian yang ketiga ini kita pakai modul micro USB karena kita nanti inputnya akan memakai charger HP seperti ini kemudian yang pertama-tama ini modul voltmeter ada tiga kabel ya kita untir-untir kita isi solder dulu di bagian kabelnya ini supaya mempermudah ketika perakitan dan tidak jabrut-jabrut kabelnya ini kita untir-untir masing-masing kabel ada tiga ya tadi warna hitam warna merah dan warna putih ini yang hitam kita solder kita isi solder atau kita isi timah supaya mempermudah saat penyolderan ini kita isi sampai benar-benar terisi ya kabelnya kemudian ini ini adalah modul micro USB nya kita isi solder di bagian samping-samping tulisan GND dan VBUS ya GND di sini kita berikan kabel kita soldirkan ke arah GND dan nanti diingat-ingat untuk urutan-urutannya jangan sampai ada yang terbalik ini GND atau ground ini kita berikan kabel sedikit kemudian di bagian VBUS kita berikan kabel juga dan kita samakan panjangnya kita potong dan jangan lupa lagi kita kupas dan kita berikan timah jadi kita berikan timah ya tujuannya adalah mempermudah dari penyolderan oke mantap ya harus benar-benar meresap dan matang solderannya supaya tidak lepas-lepas dan disini kita perhatikan ada tiga titik di bagian modulnya kita berikan juga timah di bagian modul HVDC ini HVDC bikinan anak negeri ya jadi bukan bahan barang-barang impor ini kita sambungkan hitam ke bagian ground kemudian di tengah atau di samping bagian samping adalah output ya output positif output jadi tegangannya dia tinggi kemudian yang tengah adalah input positif kemudian yang tengah adalah input positif kita lihat G in out G nya itu adalah negatif in nya itu adalah positif input 5-12V kemudian out nya adalah positif output tegangannya sangat tinggi dan disini micro USB kita berikan tanda di bagian GND atau negatif kita kasih tanda karena ini kabelnya warnanya sama agar tidak tertukar saat penyambungan karena kalau salah sambung nanti modul HVDC ini ini akan rusak ya jadi kita perlu hati-hati ini min nya kita sambungkan ke ground atau negatif kemudian plusnya kita turut sambungkan ke positif meskipun kita sambung disitu dia masih satu jalur ke arah jalur positif ya itu satu jalur ya nah jadi untuk perakitan seperti ini itu sangat mudah sekali jika kita perhatikan dari video awal sampai sekarang insyaallah kamu bisa merakitnya tinggal nanti siapkan box tinggal bisa dimasukkan ke dalam box supaya lebih rapi ya nah untuk tahapan ini sebenarnya sudah bisa menyala HVDC sudah berfungsi akan tetapi ketika kita mau pengetesan kita nanti harus menambahkan sebuah kabel yang akan kita gunakan untuk tes kelet nah ini kita masukin tegangan dari charger HP dan disana terdeteksi voltase 224 volt ya volt DC padahal inputnya disini pakai charger HP ini kisaran 5 volt jadi berapa kali lipat itu jadi sangat banyak sekali dan ini bisa kita setting tegangannya ketika ini kita input menggunakan 12 volt nanti tegangan bisa sampai 500 lebih jadi fungsi untiran untuk setting volt ini untuk menurunkan tegangan itu paling aman minimal di bawah 400 ya dan disini kita siapkan juga kabel untuk pengetesan karena kalau di alat sebenarnya kita berikan banana jack tadi ya karena kalau ini untuk tes kita langsungkan saja menggunakan kabel avo di bagian merah kita sambungkan ke kabel putih lurusnya kabel putih atau bagian output positif dan hitamnya kita sambungkan ke bagian yang negatif dan kita coba ya tegangannya 225 volt nah ini ketika kita pegang sebelah dia tidak nyetrum akan tetapi kalau kita pegang dua-duanya tegangannya nanti akan sedikit nyetrum ya nah disini sudah bisa kita gunakan untuk tes serial semua chip maupun satu biji seperti ini nah ini kalau terbalik dia tidak putus chip lightnya kan tetapi kalau tegangan inputnya nanti 12 volt dan output drivernya ini sampai 400 itu biasanya tergantung dari spesifikasi lednya kalau lednya mampu dia tidak akan putus meskipun kebalik nah ini meskipun kebalik dia mampu karena tegangannya dia 200 tadi ya standby nya dia masih bisa menyala dan seperti inilah alat yang kita bikin kali ini dan pastinya kamu juga bisa membuatnya oke terima kasih telah menonton video kita kali ini jangan lupa klik tombol suka dan komentar pada video kali ini dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati